Jakarta, kotaku indah dan megah, disinilah aku dibesarkan, rumahku di salah satu gang, namanya gang kelinci, disini saya bisa melihat seperti gajah Jakarta, jadi sepertinya saya tuh kayak ada di surga. Ram Hayang bahagia, saya merasa kayak lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ram Hayang melihat bahwa Tuhan itu begitu mulia, walaupun dikasih sakit seumur hidup sakit terus. Hah, ya itu pun bukan cuma sakit yang apa, sakit yang tidak kelihatan, tapi saya harus tinggalkan, diterima aja, supaya saya tidak sombong. Kalau semua saya dikasih, itu dikasih, itu sudah saya lupa daratan. Pengennya iya apa, pengennya sekarang? Pengennya itu, satu saya itu bisa berguna dalam hidup saya, walaupun itu hanya setetes-dua tetes saja menyenangkan orang, tidak menyakiti orang itu. Kalau saya menyakiti, ampunilah saya, mohon ampun, pasti sekanjang gabrak itu saya punya kesalahan. Begitu banyak kalimat-kalimat tentang cinta dan terima kasih dan puji syukur kehadirat Tuhan yang selalu terungkap dalam setiap beliau berkata-kata, setiap beliau merangkai kalimat. Walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, selalu mengatakan, Gusti Allah dalam matur sembah nubun. Dan itu sungguh, sungguh membekas di hati saya, sungguh menegur saya untuk selalu tetap bersyukur dan setiap waktu. Ketika berbicara tentang anak-anak, ayam sangat mengebu-gebu. Beliau pada tahun 70-an membuat sebuah panggung anak-anak. Kalau waktu ayah yang papiko itu tahun berapa ya? Papiko itu tahun 70-an. Kalau ayah melihat sekarang, sosial media, orang-orang, anak-anak muda, semuanya pada kreatif. Kemudian saat pandemi seperti ini, nggak bisa manggung. Semuanya virtual, semuanya nggak punya kesempatan seperti tidur lagi. Saya masih bersyukur. Masih banyak anak-anak muda yang kreatif. Kalau anak-anak itu diberi bimbingan dari kecil. Nah, yang saya kepengennya apa? Kalau anak-anaknya orang kaya, gampang kan, nyekolah. Tapi anaknya orang yang tidak mampu. Anaknya orang yang tidak mampu, ambil semua itu. Kumpulkan masuk ke dalam asrama. Ajarkan. Nah, itu membutuhkan orang-orang yang mau mengerti apa nanti jadinya our next generation. Mau jadi apa? Ambillah dari anak-anaknya orang yang tidak mampu itu tadi. Itu cita-citanya ya? Itu dari dulu. Karena nggak tahunya anak-anaknya orang yang tidak mampu itu. Termasuk saya. Energi. Nggak pakai diajari, nggak diapain. Apa menenek mbien aku diajari. Itu anak-anak itu, supaya apa nanti kalau lari. Dan di situ mungkin nggak sampai setahun sudah bisa mendapat dua atau tiga cerita. Ya apa? Apa mereka itu mau bikin drama musikal atau apa? Semua dipacarkan di situ. Dan yang kelihatan sekali kalau berbicara tentang anak-anak, luar biasa energinya. Saya cuma minta mudah-mudahan sebelum saya meninggal saya, dengar ada yang berupaya untuk mengumpulkan anak-anak itu. Inilah foto-foto yang menggambarkan betapa ayang sangat mencintai dunia cicit-cicitnya. Bukan lagi anak-anak, tapi dunia cicit-cicit ayang. Mimpi ayang. Harus saya mendengarkan. Kisah kasih dibalik cerita cinta tentang segala yang indah bersama dengan ayang titik telah sampai pada penghujung waktu. Semoga kita semua semakin bersyukur setelah menyaksikan perjalanan kisah kasih cerita cinta ayang sudarwati atau titik buspah.